Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhi Pramukoh, tukang donat dari Parung. Yudhi tercua di semesta. Tukang donat lagi membangun Masjid Nausyuhada Santren Tafes Al-Quran Wajalari. Boleh kalau mau donatur ya, apa donasi. Dikirim aja ke BSI Bank Syariah Indonesia 1012 6567 81 atau ke BCA. BCA-nya itu 700 511 6821. InsyaAllah nanti kata Rasulullah siapa yang membangun Masjid Maka Allah membangunkan rumah di surga. Mari berlomba-lomba untuk untuk Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia. Setengah empat. Baca sebentar ya. Andi Arief boleh tanya apa benar Hasto PDIP dibalik penambangan Andesit. Nanti Andi Arief nanya nyokit ya. Senin 14 Februari 2024 jam 14.00. Ketua Badan Pemenangan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyinggung nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam konflik lahan di Desa Wadas, Purwore, Jawa Tengah. Andi Arief bertanya apakah ada kaitan antara Hasto dan penambang Andesit. Setelah Partai Demokrat divirna atas kasus Wadas kini tak terbukti. Bolehkah kami bertanya apa benar Hasto Sekjen PDIP dibalik berada dibalik penambang Andesit. Kata Andi Arief dalam cuitannya Senin 14 Februari. Terus untuk diketahui warga Wadas yang tergabung dalam Gemah Dewa dan Wadon Wadas menolak Wadas sebagai lokasi penambangan batu Andesit untuk pembangunan benungan benar-benar. Bentar lagi ya. Dalam konfirmasi langsung Andi Arief menyebut cuitannya hanya sebatas pertanyaan. Soal maksud dibalik Andi Arief tak memberi penjelasan. Itu tweet pertanyaan. Katanya Andi, Arief menjawab pertanyaan atas dasar apa? Dia melontarkan pertanyaan yang menyinggung nama Hasto PDIP. Andi Arief menyebut saat ini ada serangan besar-besaran yang disebut menyudutkan Pakai Demokrat terkait polemik di Desa Wadas. Ada serangan masif di WA Blasting yang menyudutkan seolah-olah Partai Demokrat dibalik kasus, dibalik Isru Wadas, kata Andi Arief. Andi Arief kemudian menyatakan tangkapan layar cuitan yang menyebut oknum mengatasnamakan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membagikan pesan yang menyudutkan Partai Demokrat. Sosok yang disebut pendukung Ganjar ini disebut mulanya cukup sopan namun belakangan menyerang Partai Demokrat secara setelah insiden di Wadas mengemuka. Yang mengirim dari pendukung Ganjar yang biasanya sopan, tapi saat Wadas bermasalah tiba-tiba menyerang Partai Demokrat. Berat aneh, kata Andi Arief. Detikom sudah menghubungi Hasto dan sejumlah petinggi Partai Demokrat Demokrasi Indonesia PDIP terkait cuitan Andi Arief namun belum direspon. Jadi dia hanya bertanya, nggak apa-apa. Kalau nanti tersinggung berarti ada apa-apa gitu ya. Bagus juga ini pertanyaan nakal. Boleh tanya apa benar Hasto PDIP dibalik penambang Andesit. Kita lihat perkembangan yang menarik ya. Insyaallah kita sekarang sholat dulu. Kita stop.